hai assalamualaikum mam ketemu lagi di channel aku mami banaca hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam ikutin terus sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku komen dan share karena alhamdulillah channelku ini udah dimonetisasi ya mam alhamdulillah setelah menunggu empat hari akhirnya bisa disetujui thank you ya teman-teman semua nah tadi itu sepulang kerja aku udah belanja harian gitu ya mam dan habis 18.000 itu tadi aku ada beli telur 3 biji terus ada tahu 5 biji nah aku juga ada beli pakis dan daun bawang ya mam pokoknya ini totalnya habis 18.000 nah ini lanjut aja aku mau eksekusi pakisnya jadi ini aku mau bersihkan dulu pakisnya nanti aku bakalan gulai santan gitu ya mam untuk pakisnya aku campur teri dulu waktu aku awal tinggal di bangka ini orang pada heran ya mam pas aku tuh beli pakis atau paku karena kalau disini paku itu sebenarnya nggak dijual ya baru-baru ini orang tahu kalau pakis atau paku tuh bisa dimakan mereka mikirnya itu kan tanaman hutan gitu ya mam jadi ya udah liar aja gitu nggak bisa bisa untuk dikonsumsi padahal kalau di daerahku di daerah jambi gitu pakai sini enak banget ya mam apalagi dicampur sama apa tekuyung ya ada yang tahu nggak sih tekuyung jadi itu tuh makanya sambil sedot-sedot gitu ya kayak siput gitu pokoknya enak banget ini ya mam nah untuk menu keduanya aku tuh aku mau masak tahu kemarin itu aku ada lihat di channel bunda twin dia itu masa telur dadar tahu gitu ya jadi dicampur tahu ya udah aku mau ngikutin aja ya mam karena aku tuh udah nggak ada ide masakan dan kayaknya enak juga ya mam kalau tahu dicampur telur gitu jadi kayaknya lebih tebel gitu nah ini aku mau iris-iris tahunya untuk tahunya aku potong dadu aja ya mam disini aku menggunakan dua tahu jadi tahunya ini sedang gitu ya lumayan besar dibilang kecil enggak tapi kalau besar banget juga enggak cuma ini pas banget takarannya nah lanjut lagi ini aku mau cuci pakis ya ma'am ini pakisnya aku cuci dulu nanti oke lanjut aku mau gulai gitu nah tadi tuh kan aku ada beli tahu lima biji gitu ya ya mam jadi duanya itu aku bikin telur dadar tahu dan tiganya itu bakalan aku goreng jadi ini untuk lauk abang biasanya abang tuh sukanya ya goreng-goreng kayak gitu misalkan tempe goreng tahu goreng nugget atau sosis kayak gitu aja ya mam jadi ini aku bakalan goreng tadi aku tuh pakai bumbu raci ayam goreng ya mam karena aku males nyari yang untuk tempe jadi ya udah aku pakai ayam goreng aja itu pun juga udah enak nah ini aku marinasi dulu nanti bakalan aku goreng gitu mam sambil nunggu bumbunya meresap aku disini mau stok daun bawang gitu ya mam bakalan aku frozen biasanya aku tuh beli sekalian banyak gitu ya mam ini tuh cukup seminggu jadi ya udah ini aku cuci dulu dan nanti aku bakalan potong-potong gitu mam ada yang samaan nggak sih kalau daun bawang itu di frozen juga dulu aku tuh nggak paham ya mam kalau daun bawang itu bisa di frozen cuma karena kita tuh sering lihat media sosial gimana cara-cara penyimpanan jadi aku akhirnya ngikutin gimana cara supaya daun bawang bawang itu tetap awet gitu ya mam jadi nggak mau bazir jatuhnya dan kalau kita mau masa itu bisa langsung diambil aja dari kulkas ini aku potong seperti biasa aja ya mam seperti pada umumnya potong daun bawang itu ya kayak gini aja ini nanti bakalan aku masukin kedalam kedalam food container gitu dan aku masukin kedalam freezer ini tuh enak banget ya mam kalau kita mau dadar telur mau masak sob jadi tuh langsung cemplung-cemplung aja gitu ya mam dulu aku tuh sering kehabisan gitu ya daun bawang dan ujungnya harus ke toko eh ke warung dulu gitu karena daun bawang ini kalau nggak dimasukin freezer dia itu cepet layu gitu ya mam lanjut ini aku mau buat telur dadar tahunya mam jadi aku pakai tiga butir telur aku kasih daun bawang ya kasih bumbu seperti biasa garam micin sama lada aja ini dikocok-kocok jangan langsung dicambur sama tahu ya mam biar tahunya itu enggak hancur jadi ini aku pisah gitu untuk ngocoknya habis dikocok nanti langsung aja dicampur sama tahunya menu-menu kayak gini tuh menu-menu simpel ya mam pokoknya praktis terus murah juga ya karena untuk makan enak itu menurutku ya enggak perlu mahal ya mam lain lagi kalau selera kita itu memang selera yang mahal itu memang susah ya untuk menyesuaikan makan makanan yang kayak gini sebenarnya sekarang ini aku tuh males ya mam untuk masak-masak karena kan suamiku tuh udah pindah kerja gitu ya mam jadi beliau itu udah enggak di kantor lagi jadi beliau itu ke wilayah gitu ya mam dan kebetulan wilayahnya itu deket sama wilayah kerja aku di wilayah puskesmas aku jadi kalau siang beliau itu enggak pulang ya mam karena tempatnya itu lumayan jauh sekitar setengah jam gitu kalau dari rumahku jadi kalau aku masa itu sekarang dikit-dikit banget ya karena kadang suamiku tuh pulangnya malam gitu mam kadang sempat makan kadang enggak karena kan ya gimana ya kalau udah malam beliau itu udah enggak mau makan gitu nah ini aku lanjut aja untuk tumis bumbunya untuk bumbu mulai pakis ya sebelumnya aku goreng dulu terinya ini tuh teri medan gitu ya mam atau teri nasi ini aku gorengnya ngasal aja nggak terlalu kering karena kan nanti juga bakalan dikasih kuah jadi yaudah ini aku gorengnya askelah yang paneng gitu ya mam lanjut ini aku tumis bumbunya jadi bumbunya tadi itu pakai bawang merah bawang putih cabe jahe kemiri Oh aku enggak pakai kemiri ya pakai ketumbar aku enggak tahu aku lupa kayaknya nah ini ditumis aja kasih daun salam Oh ya aku mau sapa-sapa mami-mami bunda-bunda dan temen-temen semua terima kasih ya udah klik video aku udah selalu setia nontonin video video aku bagi temen-temen yang belum subscribe boleh ya dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya supaya temen-temen Gating ketinggalan setiap aku upload video baru dan untuk temen-temen yang merasa videoku ini bermanfaat boleh banget ya di-share di tab komunitas kalian atau sosial media yang kalian punya nah ini tuh gulanya udah aku kasih air gitu ya mam dan lanjut aku kasih santan ini aku kasih santannya sedikit aja ya karena aku lagi males makan yang apa kental-kental banget jadi ya udah yang penting ada santannya biar lebih terasa gurih gitu mam Oke ini udah mateng ya lanjut ini aku mau buat telur dadar tahu gitu ya mam jadi ini aku panasin pennya dulu ini aku pakai pen karot ya mam terus aku kasih minyak terlebih dahulu biar nggak lengket jadi aku pakai minyak gitu ya mam pakai pen ini tuh enak banget sih menurutku dia tuh kalau udah pakai minyak dikit aja itu nggak bakal lengket gitu mam lanjut lagi ini aku masukin untuk tahunnya ini aku masukin jangan penuh-penuh ya mam ya biasa kalau tahu itu bakalan mengembang jadi nanti takutnya kepenuhan kalau udah mengembang jadi ya udah ini aku masukin setengah tiga per empat gitu lah ya nah ini pokoknya ini tuh jadinya cakep banget lah kalau dabingnya agak berisi maaf ya mam jadi ini tuh aku ngelanjutin dabing di puskesmas gitu ya jadi tadi pagi tuh belum selesai tapi waktu sudah menunjukkan pukul 7 dan itu tuh waktunya aku mandi ya udah aku langsung gercep buat mandi karena kalau aku lambat-lambat takutnya ketinggalan bes gitu ya mam nah tadi tuh udah udah dapet berapa menit ya 8 menit atau berapa gitu terus ini aku lanjutin lagi di puskesmas mumpung belum ada pasien jadi ya udah aku dabing aja pokoknya gini ya mam kalau aku tuh dabing ya kepotong-potong gitu ya mam namanya juga aku tuh nggak cuma ibu rumah tangga aku tuh kerja juga gitu ya mam jadi ya mohon dimaklumi lanjut lagi ini aku mau goreng tahu jadikan tadi aku marinasi gitu ya mam tahunya tahu ini khusus untuk abang ya jadi dia tuh biasanya lo lauk makan nasi pakai goreng tahu atau tempe terus dikasih kecap aja gitu mam anaknya tuh memang dari kecil agak susah gitu ya mam makannya jadi ya pokoknya apa yang dia suka selagi itu sehat pasti aku kasih ya mam ya apalagi cuma goreng tahu gini ini kan super gampang ya juga bergizi ya jadi ya udah aku buatin aja oke ini udah mateng menu 18 ribu aku ada goreng tahu ini enak ya mam goreng tahu aja gini udah enak terus ada telur dadar tahu nah ini untuk emak sama bapaknya pokoknya ini rupanya enak ya baru tahu aku lanjut lagi ini ada gulai pakis ya atau gulai paku gitu temen-temen ada yang pernah makan belum nih gulai paku boleh nih dicobain enak loh nah aku mau angkatin baju ya mam jadi ini tuh banyak banget jemuran baju ini yang aku aku take video ini cuma untuk bagian kecil-kecil aja ya mam aslinya itu penuh banget baju ya mam aku tuh kalau nyuci sekalian banyak karena ya nggak ada waktunya gitu ya mam kalau mau nyuci nyuci sedikit ya sebenarnya enaknya sehari sekali nyuci ya mam cuma karena aku tuh susah ngatur waktunya yaudah ya ini aku tuh sekali nyuci tuh banyak banget lanjut lagi ini aku apa siram-siram tanaman ya tanaman aku belum banyak ya mam masih ini-ini aja belum ada yang nambah pengen sih aku beli cuma lagi sibuk gitu lagi banyak kerjaan jadi yaudah ini aja yang aku rawat dulu semoga ya makin subur ya mam dan makin hijau jadi bisa lebih enak gitu mata memandangnya lanjut mam ini tuh aku lanjut sapu-sapu dapur karena tadi tuh aku belum sempet sapu-sapu gitu ya nah ini aku langsung sapu-sapu aja karena kotor ya mam pokoknya kalau udah masak wajib banget ya mam untuk sapu-sapu ngepel dapur itu biar nggak ada minyak-minyaknya dan tetep bersih oke deh segitu dulu ya mam untuk videoku kali ini semoga dapat memberikan manfaat untuk temen-temen semua ditunggu ya video-video aku selanjutnya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati nampak